Saudara, jika di perkotaan, siswa sekolah ini terjamin keselamatannya dengan diantar jemput mobil atau mungkin sepeda motor ya, nasib berbeda dialami siswa SD Negeri Cibadak di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Mereka harus berjalan merayap di atas kerangka jembatan gantung yang rusak dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk pergi ke sekolah. Mbak Spider-Man merayap di kerangka jembatan gantung yang rusak, tapi bukan sebagai superhero, sang penyelamat. Para siswa SD Negeri Cibadak justru sedang mempertaruhkan keselamatannya demi pergi ke sekolah. Tak hanya siswa, para guru juga mesti bergelantungan menjejali satu persatu kerangka jembatan yang menghubungkan Kampung Cigirang dan Kampung Pamoyanan di Kabupaten Sukabumi. Jembatan sudah rusak sejak 15 Juni lalu akibat diterjang luapan air sungai Cikaso. Maka, kalau curah hujan tinggi kembali melanda, kegiatan sekolah seringkali diliburkan. Khawatir luapan sungai semakin membahayakan siswa yang menyeberangi jembatan rusak. Takut nggak kalau nanti jatuh? Kalau datang hujan gimana? Kalau hujan datang terus air naik, apakah berangkat sekolah atau gimana? Tapi jembatan ini satu-satunya akses menuju SD Negeri Cibadak dengan jarak tempuh perjalanan hingga satu jam. Jika menggunakan jalur lain, bisa memakan waktu hingga tiga jam. Kalau lewat jembatan ini dari rumah berapa lama waktunya? Kalau melalui jembatan ini dari rumah ke tempat kerja, satu jam juga kurang. Satu jam kurang ya. Nah, terasa terahmet lah kerjaan Ibu selama jembatan ini? Iya, tentu. Soalnya tidak bisa mengefek titan waktu. Setelah sebulan rusak, kini jembatan bakal diperbaiki. Tapi hanya untuk sementara. Kami bersikap untuk mensiasati agar tadi isu bahwa petani kemudian gak bisa bertani. Karena punyus di matang tersebut, perdagangan gak bisa lewat. Dan lain-lain kemudian kebutuhan warga termasuk anak sekolah tadi. Sehingga hari ini kami bersikap agar jembatan ini nyambung aja dulu. Kami anggarkan seadanya kolektif sama teman-teman, kalau kemudian hari ini sedang dikerjakan. Lagi-lagi, itulah potret pelosok negeri yang mencerminkan pembangunan infrastruktur masih belum merata untuk semua. ASEP Didi melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat.